jadi sudah dibuatkan jalan ke dalam kemudian dibuatkan lagi pendopo gitu pendopo untuk duduk santai ini biasanya hari ahad hari libur ramen orang sini ini tempat pendopo kita masuk di tempat istirahat kita masuk ke objek wisata yang ini hutan bakau nih ada lamanya nih mantap ini masalah nih talik kita ikuti kita ekspor nih objek wisata yang ada di Dabok ini Dabok kalau di Batam itu seperti yang di Marina kemarin tapi tak sebagus ini atau yang di Pulau Lanci kemarin tak sebagus ini ini pokok-pokok kayu nih rindangan situ tadi jalan pasarnya eh bukan pasar jalan jalan umumnya sana nah ini buyah ini dari padang nih lihat nih menikmati aroma pantai masya Allah ini yang cipta Allah subhanahu wa ta'ala masya Allah cepat tuh airnya sedang naik nih airnya sedang naik pasang airnya sedang naik pasang air laut sana laut lepas itu sana laut lepas jadi orang masyarakat ini dibuat jembatan supaya kita bisa menyelusuri kedalam ini jauh-jauh dari 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 bukit tinggi ya buyah ya Alhamdulillah kami bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala saya sudah diantara oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang paling inilah perjalanan dakwah yang sedikit pengorbanan tapi genjarannya besar di mata Allah subhanahu wa ta'ala maka kita akan lanjutkan perjalanan siap ya siap jadi sudah dibuatkan jalan ke dalam kemudian dibuatkan lagi pendopo gitu pendopo untuk duduk santai ini biasanya ini hari ahad hari libur ramen ini orang sini ini tempat pendopo kita masuk ini pendopo ini tempat istirahat sudah dibuatkan lagi tempat duduk tempat duduk kemudian ada keran lagi keran untuk air nak cuci tangan ini ini sekilangnya masih hutan bakau ini dia ada di tepi pantai laut lepas ini nanti laut lepasnya disana gunung daik gunung daik yang bercabang tiga itu disana ini itu tertimbun rumpun eh tertimbun awan bukan rumpun oh sungguh mantap sekali sungguh indah sekali ya Allahuakbar ini dia ini ada pendopo dia buat panjang sampai kesana ini kita telusuri sampai habis ini sampai habis kita jelajah ini haa mumpung kita ada di Dabok ini ini lagi tempat pendopo haa kita tadi lewat disini haa ada nak saya sudah lama nih mau kesini tapi tak tersampaian tapi Alhamdulillah baru hari ini baru kesampaian nih kesini hmm tuduh rindang nampak itu haa tidak kena panas kita nih ini memang kreatif banget nih orang yang yang buat nih nih jadi ke ujungnya disana nih di ujung sana ada pendopo di ujung sana itu ada pendopo saya ke sana dulu nanti ya siap ini Buya ini mau ngambil aa gambar nanti kita akan videokan juga Buya itu aa supaya ada kenangan-kenangan di nanti pulang dia kelak nih ada kenangan-kenangan ya ke Sumatera Barat aa ini yang terakhir nih ini last gak ada lagi nyambung kesana lagi kalaupun disambung kesana sudah tak rindang lagi tak tuduh lagi aa ini dia ini yang terakhir disitu tadi jalan tadi sampai Sinana jalan tadi aa ni lah laut lepas semua ini aa sampai kesana laut lepas jadi kita belok kesini nih aa kita belok kesini tadi kan disana terakhir tuh kan lastnya ini ada macam maskotnya lah ini burung apa nih? bangau oh burung bangau makan ikan burung bangau makan ikan nih masalah nih sudah dikasih apa semua nih beton semua aa beton bukan papan oh tadi kan papan nih maskotnya burung bangau makan ikan ini tempat ini tempatnya tadi nih tapi belum diresmikan kali tempatnya kita mau mau ke masjid sana nih masjidnya ada jadi ada obyek wisata ada juga masjidnya ini bagusnya nih jadi kalau kesana tuh ke jago kalau kesini ke dapuk kotar lah ini masjidnya apa nama masjidnya kita tengok bagus masjidnya nama masjidnya masjid masjid al-jabar lusun 1 kampung lubuk desa sedamai kita tengok ke dalam ya ke dalam masjidnya aa mana dia ini masjidnya ini yang sebelah kiri pintu masuk mana nih kita tengok oh ini kayak pintu masuknya ini yang sebelah kanan eh kita balik di sebelah kiri yang tadi sebelah kanan ini tempat toilet nih itu tandasnya itu tempat uduknya kita lihat di dalam ya aa ini dalamnya bersih masjidnya masjidnya eh tempat mimbanya dibuat pakai keramik nih untuk imamnya nggak pakai tiang nih masjidnya bersih nih oke alhamdulillah nih kita sampai di desa sedamai nih Dabok sini ada objek besiata yang memasuki hutan ke dalamnya nih tapi ada ada lautnya hutan di di atas laut aa ini di Dabok nih kita sudah masuk ke sana nih aa jadi insyaallah ya jangan lupa juga nih di subscribe juga disini ya ya